Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebirikimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Soal PP tersebut, Komisi Perlindungan Anak mendukung penerapan hukuman itu. Menurut Aris, penerapan aturan ini sesuai dengan harapan Komnas Perlindungan Anak. Aris mengatakan aturan ini untuk mengatasi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang akhir-akhir ini cukup memprihatinkan. Dikutip dari tribunews.com, Senin 4 Januari 2021, seperti diketahui Jokowi telah menandatangani PP pada 7 Desember 2020 lalu. Ada pun berdasarkan pasal 1 ayat 2, tindakan kebirikimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia. Hal ini dilakukan untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi. Pelaksanaan tindakan kebirikimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi tersebut dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa. Pelaku anak tidak dikenakan tindakan kebirikimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Ada pun tata cara pelaksanaan tindakan kebirikimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa tindakan kebirikimia dilakukan melalui 3 tahapan. Pertama yakni penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Dalam tahapan pelaksanaan, tindakan kebirikimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk. Kemudian dalam pelaksanaannya akan dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kemudian kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Peraturan tersebut mulai berlaku sejak peraturan pemerintah diundangkan. Ada pun PP diteken Jokowi dan diundangkan pada hari yang sama yakni 7 Desember 2020. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!